Intro Halo halo Sobat GST Di video kali ini kami ingin mengajak badminton lover Untuk bersama-sama mengawal fair play olahraga yang kita cintai ini Apalagi kalau bukan badminton Karena belakangan ini banyak keputusan-keputusan di beberapa turnamen Yang dirasa janggal dan kurang adil Ya namanya juga wasit Kan mereka juga manusia biasa Kadang ada salahnya Kadang tidak ada benarnya Hahaha bercanda guys Tapi yang sangat disayangkan Terkadang saat posisi wasit hilaf dan silap mata Ada beberapa pemain lawan yang pura-pura tidak tahu Memanfaatkan kondisi tersebut Selama itu menguntungkan mereka Sungguh menciderai sportivitas ya Nah di video kali ini Kita akan membahas aksi-aksi momen fair play Dari pemain bulu tangkis dunia Yang mementingkan sportivitas di atas segalanya Salun Pertama Ada Mohamad Asan Kalau ini sih kita tahu ya Dia kan bersama Hendra Menjadi role model para atlet muda Salah satu momen fair play Asan adalah saat melawan ganda putra Inggris Ben Len dan Saint Fendi Padahal kita tahu pasangan Inggris ini kan Rada-rada ngeselin ya guys Suka delay-delay Dan juga merupakan musuh bebuyutan dari The Babies Leo Daniel Kejadian itu terjadi di All England 2021 Dimana Asan mengakui double head yang dilakukan di Dedis Yang tidak terungkap oleh Wasid Seketikapun Asan memberhentikan permainan Dengan menangkap setelkok Yang sempat membuat Wasid dan lawan Bahkan juga penonton bingung Dan dia langsung mengakui pada Wasid Kalau mereka sudah double head Wah keren juga Emang babah ya Patut banyak fansnya Ada juga momen Asan di Olympia di Tokyo Saat melawan Aaron Shah dan Sowoyi Pemain ganda putra asal Malaysia Yang memberitakan Wasid saat mereka diuntungkan Dimana Wasid lupa mengupdate skor Perolehan ganda Malaysia Setelah bola Asan menyangkut di net Seharusnya Wasid mengupdate skor menjadi 96 Namun masih belum diupdate Tetap 95 Tiba-tiba langsung babah Asan inisiatif Ngasih tau Wasid Sit 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 Belum lo ganti tuh Asik Rindingnya guys Emang nih The Dedis Panutan dalam dan luar lapangannya Salut 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 Yang kedua Datang dari negeri jiran Malaysia Yakni ganda putra Aaron Shah dan Sowoyi Pada Indonesia Open 2022 kemarin Saat mereka bertemu dengan Pramudia Yeremia Rambitan Kita tau di set ketiga Yeremia mengalami cedera horor Saat player memimpin match point 2017 Yeremia sempat terjatuh Karena salah jatuh saat sehabis melompat Dan Yeremia pun meringis kesakitan Tontak Aaron Shah langsung hampir Yere Dan memanggil official doctor Agar Yeremia mendapatkan perawatan Begitu juga pada saat skor 20 sama Lagi-lagi Yeremia terkapal kesakitan Kita pun sampai ngilu ngeliatnya Dan pasangan Malaysia ini Kembali menghampiri Yeremia Untuk memastikan keadaan Yeremia Karena Yere tetap memaksakan diri Melanjutkan permainan Pada akhirnya Aaron Shah dan Sowoyi Memang menang atas Pramudia Yeremia Tapi kalian tau gak Sejak 2017 Yang lebih respectnya Pasangan Malaysia sama sekali Tidak mengarahkan koknya Kepada Yeremia Yang berdiri di depan net Kecuali emang bagian servis ke Yere ya Sisanya mereka sengaja Mengarahkan bola kepada Pramudia Yang berdiri di lapangan belakang Padahal kan Bisa aja ditaruh drop shot Atau main netting Udah pasti Yeremia gak bisa ngejar Tapi Pasangan Aaron Shah Tidak melakukan itu Salut buat pasangan Malaysia ini Kalian benar-benar Jiran kami Terima kasih Yang ketiga Ada momen dimana Yang menjadi salah satu pertandingan Terseru abad ini Saat Super Lindan Dipertemukan oleh Li Chong Wei Di final BWF World Championship Tahun 2013 Kalian tau lah Persaingan dan kehebatan mereka berdua ya Di Tunggal Putra Walaupun di luar mereka adalah sahabat Kejadian ini terjadi di set 3 akhir Saat skor 20-17 Saat Lindan memperoleh match pointnya Dimana Li Chong Wei Mengalami cedera Kejang otot pada kakinya Li Chong Wei Tampak terjongkok Dan menahan sakit Dia sempat dapat perawatan Dan semprotan penahan rasa sakit Dari tim medis Lindan juga menghampiri Li Chong Wei Mastikan keadaannya Setelah mendapat perawatan Chong Wei dibawa ke pinggir lapangan dahulu Dan setelah itu Dia mencoba melanjutkan permainan Eh pas baru jalan masuk lapangan Sepertinya emang Chong Wei Merasa udah gak kuat Dan akhirnya menyatakan kalah Dan langsung mengucapkan selamat Kepada Lindan Setelah Lindan menyatakan menang Lindan tak langsung melakukan selebrasi Tetapi menyempatkan diri Menghampiri Li Chong Wei Dan membantu menggendong Li Chong Wei Ke atas tandu Untuk dibawa ke rumah sakit guys Ini mirip-mirip kejadian kemarin nih Pada saat Malaysia Master 2022 Malah ini dilakukan oleh pemain Indonesia Tunggal Putra juga guys Tau gak siapa Ada Cesar Hiren Rustavito Yang memberikan pertolongan Kepada Rasmus Gameke Pemain tunggal Asandermak Yang saat itu Rasmus Gameke terlihat cedera Dan harus retire Tapi Apa yang dilakukan Cesar Bener-bener diluar dugaan Cesar memboyong Rasmus Gameke Keluar lapangan Karena kakinya sudah gak kuat Untuk berjalan Nih bisa kalian lihat nih videonya Nah yang keempat nih Momen ini terjadi pada Thomas Cup 2016 Saat Indonesia bertemu Denmark Yang dilakoni Tommy Sugiarto Melawan Victor Exelsen Saat itu terlihat Tommy Sugiarto harus terjun Menjatuhkan badannya Untuk mengejar bola pukulan Exelsen Sampai tengkurup terkapar di lapangan Nah setelah itu Otomatis Tommy meminta izin wasit Agar ofisial pertandingan Mengeringkan lapangan Yang sudah basah Akan keringat badannya Karena membuat lapangan izin Jadi itu kan bahaya ya Tapi entah kenapa Wasit melarang harter sebut Amun Tommy terus mencoba memohon Tapi wasit tetap pada arogannya Menolak permintaan Tommy Wah kacau nih wasitnya Nah disini Exelsen reflect dengan emosi Karena merasa lapangan Tommy memang basah Sambil menunjuk lapangan Tommy Untuk dikeringkan Wah keren juga ini The King of Tunggal Putra ya Victor Exelsen Lagian kenapa ya pak wasit ini Lapangan licin kan bahaya Pemain biasa bisa terpleset Bahkan bisa cedera Apa salahnya izinkan di pel Paling makan waktu 5-10 detik aja Tapi ya tetap salut buat Exelsen Yang gak mentingkan kemenangan aja Fair play tetap harus dijaga Kalau menurut kalian ada momen apa lagi guys Yuk kita bagi di kolom komentar ya Mungkin aja bisa gudang sport bahas di video selanjutnya Karena yang seperti itu tetap harus kita apresiasi Oke mungkin segini dulu yang bisa gudang sport bagikan Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya Sampai ketemu lagi Thank you Jangan lupa klik like dan subscribe-nya Jangan lupa klik like dan subscribe-nya Jangan lupa klik like dan subscribe ya